Halo Sobat Rumah 21, terima kasih ya kalian udah selalu nonton review rumah dari Rumah 21 TV Nah kali ini aku lagi ada di Citra Garden Serpong, maha karya terbaru dari Ciputra Group Nah luas areanya ini sekitar 350 hektare dan juga ada area hijaunya seluas 2 hektare Nah kalian harus tahu di Citra Garden Serpong ini terdapat 2 pilihan rumah yaitu rumah 1 lantai dan juga rumah 2 lantai Dan kali ini aku mau nge-review salah satu klaster yang ada di Citra Garden Serpong yaitu klaster clue Dengan tipe lunair tipe 6x12 dengan luas tanahnya itu 72 meter persegi dan luas bangunannya itu 39 meter persegi Seperti apa? Kalian masih penasaran karena ada sesuatu yang keren banget yaitu ada garden di dalam rumahnya Yuk kita lihat reviewnya Hai Sobat Rumah 21, sekarang aku udah ada di tipe lunair di klaster clue Nah ini yang aku bilang rundingan nyaman dengan akses yang sangat juara Karena juaranya apa? Karena lokasinya itu strategis banget Deket banget ke BSD City, kalian hanya butuh kurang lebih 10 menit aja untuk sampai ke Iron Mall BSD City Nah kalian bisa lihat ya di tipe lunair ini mempunyai fitur terbaik yaitu high ceiling yang amat sangat tinggi bisa lihat ke atas Ceilingnya ini kalau aku kira-kira lebih dari 6 meter ya lebih mungkin sekitar hampir 8 atau 10 Nah disini adalah area ruang tamu Kalian bisa lihat ini cukup lega untuk keluarga Rumah yang bagus itu memiliki layout yang lega dan membuat penghuninya itu bisa nyaman Dan ini ada salah satu keunikan yang ada di Citra Garden Serpong Di rumah satu lantai itu hanya satu-satunya di Citra Garden Serpong Hunian yang punya garden Kalian bisa rasain gak sih punya satu lantai aja kalian berasa sejuk banget Dan juga disini memiliki dua kamar tidur Yaitu kamar tidur utama dan juga kamar tidur anak Dan satu kamar mandi Dan disini area dapur bersihnya juga ada Dan disini bisa dimanfaatkan buat meja makan Menurut aku konsep rumah ini itu keren banget Bener-bener compact gitu loh Tata letak dan layoutnya itu bener-bener compact Jadi gak merasa punya rumah satu lantai Tapi kayak sempit gitu Nah disini tuh rumahnya lega banget Dan juga harga rumah disini itu startnya dari 1 miliar 20 juta Itu belum diskon dan lain-lainnya ya Kalian bayangin gak tinggal di BSD City dengan harga 1 miliar saja Itu sudah sangat gak ada lagi ya Menurut aku ini recommended banget Buat kalian yang mau tinggal di area BSD City Ini kalau mau dilihat-lihat lagi Area lokasinya sih adanya di Serpong Tapi kalau menurut aku bener-bener nempel banget ke BSD City Jadi buat kalian yang mungkin punya kantor di BSD City Atau punya bisnis di BSD itu lokasinya itu strategis banget Dan nanti ada juga flyover Pokoknya keren deh Dan kalian tak lupa Kalau saat mereview rumah Pastikan rumah itu memiliki kompor yang tidak ada apinya Karena rumah yang menarik dan minimalis Pasti kompornya udah modern guys Nah disini kalian bisa lihat X-House Itu dari Modena Dan juga menurut aku kabinetnya Ini cukup Ruangan ini tuh cukup untuk jadiin dapur ya Dapur bersih juga Jadi kalian bisa lihat ya Keren loh ya Semuanya ini by Toto Dan juga disini masih ada kabinet Buat naruh-naruh barang makanan Dan yang paling surprise Disini bisa ada Di desain ya Buat letakin mesin cuci Compact banget rumahnya Di depannya langsung ada meja makan Tiga Berarti rumah ini cukup untuk tiga orang Kan ya Kalian penasaran gak sih Untuk tinggal disini Ruangan beli Hanya satu M saja Udah bisa tinggal di BSD City Nah kalian harus tau ya Di Citra Garden Serpong ini Udah lokasinya luas Dekat ke BSD City Dan juga ada fasilitas premium lainnya Seperti Clubhouse Ada nanti fitness centernya juga Terus area bermain Dan lahan hijau yang sangat-sangat luas Pokoknya kalian akan terkesan Untuk tinggal di Citra Garden Serpong Ini untuk aku Kita review bagaimana Kamar mandinya Bagaimana kamarnya Nah disini Ini nanti akan menjadi pintu Menurut aku Kalau untuk keluarga muda Millenial Gen Z Lo punya rumah kayak gini Itu keren banget guys Nah ini kamar buat Kamar keduanya Untuk yang Belum punya anak Mungkin ya Kalian bisa manfaatkan ruangan keduanya Ini buat kayak Kantor Bisa dijadiin juga Tempat belajar Gitu loh Dan Atau bisa dijadiin kamar Konsepnya keren banget Ini kamar tidur utama Menurut aku Untuk kalian Mungkin yang Di rumah satu lantai Hanya satu Dua atau tiga orang Yang tinggal disini Ini tuh lega banget Coba kalian rasain Ini Tata letaknya Desainnya Kuniannya Itu sangat amat menarik Kalian gak boleh Melewatkan kesempatan Membeli rumah Di Citra Garden Serpong Kebayang gak punya Garden Di rumah satu lantai Nah Sobat properti Yang selalu setia Nonton Review rumah aku Terima kasih ya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Youtube channel Rumah21TV Properti channel Yang akan memberikan Informasi terupdate Seputar properti Yang ada di Jabodetabek Salam properti Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sub indo by broth3rmax